Rakyat Israel makin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Ketidaksukaan ditunjukkan dengan unjuk rasa skala besar yang kian kencara dilakukan. Demonstrasi besar-besaran kembali terjadi di Tel Aviv pada Sabtu 6 April 2024 malam waktu setempat. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul sambil membawa berbagai atribut seperti bendera Israel dan poster. Salah satu poster menunjukkan gambar wajah Netanyahu yang disandingkan dengan bos kartel narkoba asal Kolombia Pablo Escobar. Beberapa pengunjuk rasa juga membawa poster anggota keluarga mereka yang masih menjadi Sandra Hamas. Dalam unjuk rasa tersebut, rakyat Israel memprotes ketidakmampuan pemerintah untuk menjamin pembebasan puluhan Sandra yang ditahan Hamas. Mereka juga menuntut diadakannya pemilihan umum segera untuk mengganti Netanyahu dari kursi Perdana Menteri. Ada pun sebuah insiden sempat terjadi dalam demonstrasi tersebut. Sebuah mobil melaju ke arah puluhan pengunjuk rasa dan menabrak beberapa di antaranya. Dari pusat medis setempat menyebut, lima orang terluka dalam insiden tersebut, satu di antaranya mengalami luka sedang. Polisi Israel memastikan pengemudi telah diamankan dan diinterogasi. Polisi juga meminta pengadilan Israel memperpanjang masa penangkapan karena mereka masih berusaha menyelidiki motif insiden itu. Unjuk rasa skala pusat tersebut hanya berselang seminggu, usai demonstrasi serupa terjadi pada Sabtu dan Minggu, 30 dan 31 Maret 2024. Sejumlah pengunjuk rasa mendatangi rumah Netanyahu di Yerusalem sambil meneriakan seruan agar dirinya mundur dari kursi Perdana Menteri. Di lain sisi, Netanyahu berulang kali berjanji akan menumpas Hamas hingga Tuntas dan memulangkan semua Sandra. Namun meski Hamas menderita kerugian besar, kelompok tersebut tetap otuh. Keluarga para Sandra meyakini, waktunya hampir habis untuk membawa pulang orang-orang yang mereka cintai. Terima kasih telah menonton!